Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi materi kita hari ini adalah tentang simple present time atau present simple yang maksudnya adalah suatu cara membuat kalimat berdasarkan keterangan waktu yang terjadi secara berulang-ulang atau bisa disebut dengan suatu kebiasaan atau suatu kebenaran umumnya jadi misalkan kita mau mengatakan bahwa kita biasa bangun jam 5 pagi setiap hari atau jam 4 pagi itu berarti disebut simple present time cara membuat kalimatnya ciri-ciri dari simple present time itu adalah menambahkan S seperti kita lihat disini yang pada latihan yang paling kiri menambahkan S or ES to the verbs jadi menambahkan S atau ES pada kata kerjanya atau pada posisi predikatnya apabila akhir dari kata kerja yang kita lihat di soal ini itu berakhiran dengan huruf S SH CH X Ataupun O maka dia akan ditambah dengan ES selain itu cukup ditambahkan dengan S itu yang pertama yang kedua apabila akhir huruf dari kata kerja yang kita lihat di soal ini itu berakhiran dengan huruf Y Y itu dalam bahasa Inggris Y itu bisa ditambahkan dengan IES apabila sebelum huruf Y nya adalah huruf mati contohnya study sebelum huruf Y disitu di nomor 8 adalah huruf mati maka Y nya akan berubah menjadi IES sehingga akan tulisannya menjadi studies dan jika sebelum huruf Y adalah huruf hidup seperti dengan soal nomor 7 ya itu kan sebelum Y nya adalah huruf A yaitu play maka kamu cukup menambahkan S saja itu untuk materi yang sebelah kiri ini kemudian kita lanjut kepada yang nomor 2 ini hanya memilih saja mana yang ditambahkan ES mana yang tidak kita menambahkan ES atau S hanya jika pelakunya satu satu orang maksud saya atau satu barang atau satu hewan dan orang itu bukan you dan bukan saya bukan you atau bukan I you dan I ini bisa bermakna satu orang tetapi you dan I itu pengecualian sedangkan selain itu seperti nama orang ya Tom John Dave Budi Ani Ana itu semuanya kata kerjanya nanti berakhiran dengan S atau ES atau IES sedangkan untuk yang lebih dari satu orangnya adalah tanpa S atau IES atau S gitu kemudian dengan nomor tiga ini kita lanjutkan dengan nomor tiga ini dengan merubah ya subyeknya dari kalimat nomor satu ya Kate likes to eat an ice cream itu Kate diganti I nanti kalimatnya jadi apa itu kamu kerjakan ya kemudian yang four menggunakan DAS atau DASEN jika pelakunya subyeknya ya itu dalam hal ini nomor satu Bill nomor dua We nomor tiga Kate dan seterusnya jika pelakunya itu tunggal satu orang seperti yang saya sampaikan tadi maka kamu menggunakan DASEN jika pelakunya lebih dari satu itu menggunakan DON'T dengan pengecualian I dan You harus pakai DON'T bukan DASEN kemudian nomor lima sama dengan nomor empat ya latihan nomor empat ini kamu menggunakan DAS bila pelakunya satu kecuali I sama You pakai DO gitu ya kemudian nomor enam ini kamu diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan yang digarisbawahi nomor enam ini saya jelaskan belakangan ya kamu kerjakan satu sampai lima dulu thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati